suaranya terdengar jelas? jelas, jelas oke, sebelumnya terima kasih banyak Kang Bani sudah menjadi MC pada malam hari ini dan disclaimer dulu kepada teman-teman semua atau jamaah semua hari ini saya sedang di luar jadi mungkin ada sedikit noise atau beberapa suara-suara yang kira-kira itu tadi maklumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah segala puji dan juga kita aturkan kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena tentu tanpa taufik, tanpa ilham tanpa banyak nikmat dan rezeki yang alokasi tentu kita gak bisa hidup bahkan atau bahkan mungkin gak bisa bernafas hingga saat ini yang dengan kemudian rahmat dan rahimnya atau disingkatnya dengan rahmat kita bisa mendapatkan segala banyak fasilitas segala banyak privilege di hidup ini yang mana itu mungkin tidak didapatkan ada sebagian lain misalnya tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman justru ada banyak privilege yang didapatkan kita sebagai orang-orang kecilan atau di dalam bahasa agama atau bahasa kuran namanya mungkin banyak privilege ketika kita jadi orang beriman minimal kemudian dapat kekenangan minimal jadi saraksah sebuah amal kemudian bisa jadi tiket paling reguler lah ya jadi orang-orang beriman dari orang-orang muslim itu jadi tiket paling reguler bukan berarti paling murah gitu ya tapi tiket paling reguler untuk masuk surga kan gitu tiket CIV atau tiket paling tingginya untuk masuk surga ya tentu ada namanya orang-orang yang bertakwa tapi cukup dengan orang-orang beriman kita sebenarnya sudah menjadi atau sudah mempunyai memiliki tiket reguler buat masuk surga gitu ya terlepas mungkin nanti disana berdesak-desakan atau bagaimanapun itu nanti prosesnya yang tentu itu tidak bisa kita mayankan tapi kita harus syukuri dengan kita beriman kita pun kemudian mengamankan satu tiket yaitu tiket ke surga bicara iman tentunya ada sesuatu yang diakini ada sesuatu yang kemudian dijadikan pedoman ada sesuatu yang kemudian dijadikan keyakinan atau kepercayaan yang mana semua hal itu dilandaskan pada satu hal yang namanya kebenaran ada orang-orang yang kemudian mencari kebenaran sebelum itu ada orang-orang yang kemudian tidak mengetahui kebenaran atau sulit menerima kebenaran misalnya diantara salah satu penyeloknya ada banyak penyeloknya tapi salah satu penyeloknya misalnya karena kebodohan dia ada orang-orang yang tidak kemudian memahami kebenaran di satu sisi lain karena akalnya yang kemudian kurang atau tidak sampai pada pemahaman-pemahaman tertentu atau satu sisi lain ada orang-orang yang sulit memahami kebenaran karena dengan ketinggian ego-nya ada orang-orang yang sulit untuk memahami atau mendapatkan atau meyakini sebuah kebenaran mungkin karena kecintaannya kepada dunia ada yang orang-orang orang-orang badui misalnya dahulu sulit untuk mencana kebenaran yaitu Quran atau Rasul itu tersendiri kenapa ya? karena orang-orang badui itu orang terbelakang nah maka semua kesulitan itu semua penyebab kesulitan dalam mencerna atau menerima keyakinan atau kebenaran harus kita lawan harus kita selesaikan supaya ketika kita menjadi orang-orang beriman itu kan harus menerima kebenaran dengan dengan tidak ragu sedikit entah lewatnya akal entah lewatnya misalnya hati perasaan dan lain sebagainya maka dimanapun kita bisa mencerna kebenaran atau ajakan-ajakan kebaikan maka serulah atau respon setiap apa-apa yang kemudian misalnya benar di hadapan kita yang tentu benarnya berdasarkan standar Allah bukan standar TikTok gitu ya hari ini standar kebenaran di drive atau dikendalikan oleh standar atau oleh narasi-narasi TikTok gitu ya jodoh yang baik jodoh yang kemudian istimewa kan gitu ya yang soleh dan soleha semua standar kebenaran itu dikendalikan oleh TikTok oleh influencer bahkan oleh sebagian orang maka jangan sampai standar kebenaran itu dikendalikan oleh TikTok oleh Instagram oleh Reels oleh FJP tapi standar kebenaran yang harus kita ambil adalah dari Al-Quran dan Sunnah atau Hadis ala kuliah pada sekan lalu kita sudah bahas satu bagian di dalam buku yang salah satu buku ini adalah satu buku yang saya kenal itu tahapan ilmu dan tahapan taubat secara khusus kan gitu ya bagaimana untuk mencapai sempurnanya kita pada apa yang Allah inginkan sempurna menolong apa yang Allah mau maka harus menemui atau harus menjalani banyak atau beberapa tahapan kan gitu ya maka diantara tahapan pertama kita harus mengilmui ada satu kalimat ada satu kata di dalam buku Minhajid itu kurang lebih kalimatnya seperti ini aku lebih baik tidur dalam keadaan berilmu daripada aku beribadah dalam keadaan tidak berilmu jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu kan gitu ya ilmu seminimah apapun misalnya ilmu tersenyum ilmu gestur badan kan itu semua ilmu ilmu membaca Al-Quran ilmu yang spiritual misalnya ilmu sholat dan sebagainya semuanya berberalatan ilmu untuk mencapai kesempurnaan kenapa? karena kalau ibadah tanpa ilmu itu akan lebih banyak merusaknya ketimbang kita membersamai ibadah-ibadah itu dengan sebagainya maka ilmu ilah setiap aktivitas bukan hanya hal-hal yang dalam agama tapi seluruh aktivitas kuliah harus pakai ilmu bekerja harus pakai ilmu menggunakan zoom meeting harus pakai ilmu karena ada sebagian orang yang tahu bagaimana bagaimana cara join atau cara bergabung di kajian ngaji barang online karena dia tidak tahu teknologi dan sebagainya akhirnya tidak bisa ikut join secara online maka butuh ilmu jadi segala sesuatu supaya tidak menghancurkan harus merasakan ilmu itu tahapan yang pertama tahapan yang kedua kemudian tahapan taubat atau bahasa lain harusnya taubat itu kembali kita harus kembali daripada segala sesuatu yang kita terlalu jauh kemudian atau terlalu terdistrek daripada yang diniawi di dalam hidupnya kita harus kembali terhadap dosa-dosa yang kita telah lakukan kita harus kembali terhadap ketaatan-ketaatan yang kemudian kita tidak laksanakan dari apa yang Allah perintahkan maka kita harus kembali ada banyak kemudian kalimat-kalimat kembali di dalam Al-Quran tidak hanya yang saya ingat ada tiga yang pertama itu diserat azar kalau berfirman dan bersegera laksan kembali mentaati Allah setungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas bersegera menggunakan huruf dalam ilmu bahasa Arab itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan secara cepat tanpa nanti dan tanpa tapi kembali bersegera kepada Allah yang selanjutnya bisa diserat Al-Imran ayat 133 dan bersegera alas kembali untuk mencari alunan dari orangmu atau dari Tuhan jadi beristikfar bertawabat itu harus segera-segera karena takut dosa-dosa kecil yang kita lakukan khawatir akan menjadi bom waktu di kemudian hari jadi kita harus segera mempertikannya karena dosa-dosa besar itu tidaklah bisa terjadi kesuali simpunan atau perkumpulan daripada yang ketiga misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 apabila para orang beriman dengan iman selevel apapun pendek atau rendah pertengahan maupun tinggi apabila mereka diseru untuk menunaikan ibadah-ibadah ibadah kesehatan kepada Allah atau zikir bersegera untuk langsung konex langsung ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli atau perniagaan atau pekerjaan nah itu untuk urusan-urusan yang misalnya penting dalam urusan-urusan kesehatan kepada Allah tapi untuk urusan-urusan dinia disuruh kita disuruh untuk berjalan misalnya disuruh al-mukai 15 jadi Allah jadikan dunia imam sebenarnya Allah jadikan dunia ini mudah apapun segala sesuatu apa di dalam dunia pekerjaan kita konteksnya atau ada masalah apa ada problem apa atau di dalam di dalam di dalam kuliah kristi dan lain sebagian meskipun mungkin tidak semudah yang kita gambarkan atau bayangan tapi perinsipan berkata segala sesuatu di dalam dunia ini mudah maka terhadap dunia kita disuruh untuk berjalan jadi kenapa hari ini kita selalu lelah karena kita kemudian terhadap dunia selalu berlari padahal perintahkan untuk dunia itu kita disuruh untuk hanya berjalan teman mana atau jamaah yang mudah-mudahan kasih kebaikan di tahapan ketiga Imam Bapak Buzali bicara tahapan penghalang jadi ketika kita memutuskan untuk ingin sempurna dalam segala hal yaitu ibadah aktivitas pekerjaan bisnis kuliah dan lain sebagainya seluruh hal-hal yang ada di hidup kita itu ingin sempurna maka pintu pertama harus berilmukan yang kedua harus saubat atau kembali kembali kepada tadi ya banyak yang saya ceritakan yang ketiga ketika kita memutuskan kembali ada proses bergerak kita bergerak entah itu berjalan berlari atau berlari-lari kecil maka ketika kita kembali dengan berlari menuju Allah nisahnya akan ada penghalang dalam perjalanan tersebut kan gitu ya pasti ada obstacle pasti ada rintangan pasti ada tantangan pasti ada ujian ketika kita menemukan untuk kembalikan gitu ya karena Allah berkira misalnya di dalam surah al-al-al-kabut kayak dua yang artinya apakah kamu mengira kamu mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak di uji jadi ketika kita memutuskan saya telah beriman saya kembali yakin saya kembali patuh saya kembali taat saya kembali kemudian kepada Allah saya kembali mentaati Allah apakah kita akan dibiarkan dengan mengatakan itu saja sedangkan kita tidak akan diuji berarti akan ada ujian-ujian dan pandanglah setiap ujian yang datang itu sebagai ujian yang mana ujian itu menaikkan level atau derajat kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mu'min jadi ujian itu justru sebenarnya naikin level bukan untuk kemudian merendahkan atau bahkan menzolimi ketika kita memandang segala sesuatu ujian yang datang sebagai konteksnya masalah nah justru itu yang kemudian akan membuat kita bingung akan membuat kita susing apapun itu kemudian yang datang ujiannya kalau kita menganggap itu jadi ditranslate atau diterjemahnya sebagai masalah maka kita akan terus berputar akan terus terjebak di dalam sebuah ujian yang dimaksud atau yang datang maka pandang ketika kita berlari kembali menuju Allah itu ada kemudian ujian dan ujian itu naikin reja kita ke pantas nah ujian yang pertama adalah dunia nah kita pahami teman-teman kata Imam Muguzali obstacle pertama adalah dunia beserta isunya nah kita harus pahami dulu tentu dunia itu apa yang kita hari ini rasakan apa yang hari ini kita lihat apa yang hari ini kita kerjakan itu semuanya dunia dan surga nggak bisa dicapai kata menurut para ulama tanpa wasilah dunia jadi nggak mungkin kita langsung masuk surga ketika lahir itu kan ada proses lahir dulu dan kita harus berproses bertumbuh bertambah usia fisik kemudian bertumbuh tinggi bertumbuh besar disitu kan semuanya terjadi di dunia jadi buat mencapai kenikmatan di surga yang entah gimana itu harus melewati kata dunia maka ketika kita berada di dunia ini harus dipisahkan dulu mana akhirat mana dunia pada akhirnya dunia itu akan berperan penting untuk akhirat tapi disementara waktu pada majelis atau forum ini kita pisahkan dulu bahwa sungguhnya dunia dan akhirat itu saling berbenturan mereka tidak saling bisa berjalan beriringan ketika ada orang-orang yang lebih cinta dunia maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat maka dunia ini sebenarnya adalah sebuah penghalang bisa jadi penghalang bagi orang-orang yang ingin mencapai tahap kesempurnaan sebagai seorang hamba jadi kalau ada sabda misalnya bukan kalau ada ada sebuah hadis dari Rasulullah disampaikan kemudian yang artinya barang siapa mencintai dunianya maka akan rusak akhirat dan barang siapa yang mencintai akhiratnya maka akan rusak dunia maka pilihlah yang abadi atau yang kekal itu akhirat daripada yang panah itu dunia kita pun hafal di dalam surat dan sesungguhnya sesudahan yang baik itu lebih baik akhirat itu lebih baik daripada dunia jadi lelahnya kita kemudian berjual bergadar mengerjakan A, B, C, D, O dan Z itu di dunia ini pada akhirnya nanti lelahnya sementara kebaikannya akan sekal nanti kita akan memanen semua kebaikan-kebaikan itu di akhirat jadi pisahkan dulu dunia daripada pirat jangan sampai kita terdistract terganggu ketika kita ingin ibadah terhadap dunia jadi tadi tinggalkanlah perniagaan sementara kemudian dunia ini mudah terinfektifnya terapin segala sesuatu yang ada di dunia ini mudah karena Allah janjikan harus berzalulan maka kita kemudian tidak yakin terhadap semua janji yang Allah tuliskan dalam Al-Quran bahwa dunia ini pertama mudah yang kedua dunia ini tidak usah dikejar karena dia akan kemudian datang sendirinya dalam beberapa konteks dan dunia ini cukup kita ambil sebagian saja jangan telurusnya untuk apa untuk bekalkan setelah kita mampu memisahkan prinsip atau mindset bahwa dunia ini adalah distraksi obstacle barulah kita kemudian bisa memahami suatu saat bahwa dunia apa yang kita hari ini pijak dengan segala bentuk aktivitasnya itu sebenarnya penting untuk syarat menuju ke akhirat tinggi jadi gimana caranya bisa dapat serga tertinggi kalau tidak berjuang di dunia tidak bisa kemudian turun berido Allah yang paling banyak paling tinggi kalau kita tidak berjuang secara optimal untuk misalnya beribadah di dunia ini kan gitu ya lima wawazali itu pertama panghalang atau obstacle yang pertama adalah dunia kan gitu ya yang kedua kata Imam Al-Ruzali distraksi obstacle atau penghalang yang kedua untuk kita pengen sempurna jadi hamba pengen sempurna jadi apa yang Allah inginkan adalah masluk atau manusia nah kadang tentu abluminana penting kan gitu ya bukan berarti orang tua sahabat teman atau kerabat siapapun jadi penghalang ketika ingin kita sempurna tapi kita harus pisahkan dulu bahwasannya ketika kita ingin belajar ingin kembali ada aja ajakan-ajakan dari luar dari manusia untuk kemudian kembali lagi ke jalan yang salah kembali lagi mundur dari atau jauh lagi daripada Allah maka untuk hal-hal yang seperti itu kita harus cepat-cepat connect bahwasannya ketika kita ingin menuju tahap kesempurnaan dan ada orang-orang yang malah ngajak perbahan malah ngajak kemudian melakukan hal yang maksiat-siat atau bahkan na'udabilah mengajak maksiat maka cepat-cepat jauhin cepat-cepat kita harus reconnect langsung ke Allah bahwasannya dengan ada hal yang dilakukan seperti itu itu jadi sebuah penghalang kita melakukan kepadah jadi penghalang yang kedua adalah makhluk atau manusia dunia dan manusia akan saya terkepat karena ada tahapan yang ketiga yang kemudian ingin kita apa ya membahas lebih detail tahapan yang ketiga kata Imam Ma'udh Zali adalah maaf penghalang yang ketiga maksudnya penghalang yang ketiga adalah saison nah ini nih yang kemudian agak sulit kenapa karena dunia itu sesuatu yang bisa kita lihat sesuatu yang bisa kita sesuatu yang sebutnya jelas tidak abstrak kan gitu ya ya entah itu pekerja entah itu kemudian misalnya segala sesuatu di dalam dunia apa ya Al-Al-Quran mempermisalkan dunia itu dengan beberapa hal dunia itu Al-Quran mencatat dengan misalnya pasangan istri atau suami itu dipermisalkan sebagai dunia kemudian ada pekerjaan ada perniagaan ada tunggangan yang kamu senangi kendaraan perhiasan kemudian ada rumah kan gitu ya Al-Quran mendefinisikan dunia itu adalah seperti itu maka detail-detail daripada dunianya adalah kaitkan dengan yang Al-Quran sebutkan tadi apa sih detail-detail dari rumah berarti kenyamanannya di dalam rumah kadang-kadang bisa jadi distrapsi dan sebagainya itu yang sebelumnya tapi penghalang yang ketiga kata Imam Maghuzali adalah seitan nah seitan ini agak sulit ketika kita ingin balik lagi connect ketika kita ingin kemudian turn back lagi ketika kita ingin balik lagi ke jalan yang benar nah seitan ini kan sesuatu yang abstrak ya emang gimana bentuk seitan apakah seperti bentuk-bentuk di bioskop yang hari ini kita ketahui kayaknya enggak sih kan gitu ya apakah seperti kocong seperti kuntilanak setan itu nah maka setan itu adalah sesuatu yang sulit ditebak atau tidak tahu bagaimana bentuknya dan itu pula yang kebenaran jadi diantara salah satu paling sulit untuk kemudian kita melawan atau memeranginnya makanya kalau bersirman di surat Fatir serat ke-35 ayat 6 kalau bersirman atau di ayat lain aduhu mubin gitu ya setan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata baginya maka perlakukannya dia sebagai musuh jadi lawan daripada apa sih maksudnya setan bentuk kemudian pengalang setan kepada manusia jadi ketika kita manusia memutuskan untuk kembali taat maka setan punya seribu satu cara untuk menggagalkan untuk mendistraksi kita dalam ketaatan tersebut dan yang harus kita ketului teman-teman setan itu tidak mengajak manusia untuk ada level tertingginya kita mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan tidak setan itu hanya memberikan waswat nah setan itu mengajak kemanusia level tertingginya adalah mengajak manusia ini sampai musrik atau musrik itu ya menduakan Allah atau tidak beriman jadi setan itu akan berlepas tanggung jawab di akhirat nanti ketika kita melakukan dosa di dunia setan akan lepas tanggung jawab sebab apa job description setan di dunia itu bukan mengajak manusia untuk bermaksiat tapi job desk setan di dunia itu mengajak manusia untuk musrik jadi tidak ada setan itu nanti akan bertanggung jawab terhadap kemaksiatan kita karena setan itu ya tentu jelas nanti di akhirat akan masuk ke neraka kan gitu ya tapi justru setan itu mengajak manusia kepada musrik padahal pun kemaksiatan setan itu hanya kayak ngetuk-ngetuk makanya kalimat di dalam surat anak mereka itu setan hanya memberikan was-was disikan kepada sudur sudur itu kayak dinding keluar daripada hati jadi kayak pintu diketuk-ketuk doang sama setan sudur itu mengetuk hati doang setan itu sudurinlah hati manusia sudur dan ada satu kalimat yang menarik kata Imam Abu Zalik setan itu tidak mempunyai kesibukan sementara kita sangat sibuk setan melihat kamu sedangkan kita tidak melihatnya kamu melupakan setan sedangkan setan tidak pernah melupakan tugasnya untuk menyesatkan bahkan setan mendapatkan bantuan setan itu dibantu oleh hawan semu untuk mengalahkan kita maka kita harus memerangi dan mengalahkannya kalau enggak kehancuran dan keminataan akan perlu mengaktui jadi setan itu punya besti punya besti namanya hawan nastu jadi kalau setan itu faktor eksternal hawan nastu adalah faktor internal maka bagaimana cara supaya kita ajak perahu ngajak war buat para laki-laki ini sama syaitan yang pertama tentu dengan istiaza dengan istiaza dengan kalimat misalnya dengan berlindung kepada Allah enggak ada cara lain karena Allah yang mengedalikan hati kita Allah yang mengedalikan syaitan maka kita pun harus meminta berlindung daripada Allah dan memerangi syaitan yang kedua adalah ada yang namanya bahasa Quran itu mujahadah mujahadah itu bersungguh-sungguh sesuatu tenaga mengupayakan sesuatu tenaga supaya kita bisa menolak dan melawan rayuan setan banyak tentunya cara-cara diantara untuk melawan setan nah yang keempat ini yang menarik harus kita bahas adalah tahapan yang keempat penghalang yang keempat namanya Hawa Nafsul Hawa Nafsul ini faktor internal sesuatu yang kemudian ditanamkan secara desaus dari sananya oleh Allah dan Hawa Nafsul tentu diperlukan untuk makan misalnya Hawa Nafsul diperlukan tanpa Hawa Nafsul maka kita tidak akan bisa atau tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan maka gimana sih kita bisa membedakan mana Hawa Nafsul yang mengajak kepada keburukan mana Hawa Nafsul yang mengajak kepada kebaikan secara desaus manusia pasti punya fitrah bahwasannya ini baik ini salah ini benar ini salah ini baik ini buruk karena kita ditaramkan dan kami ilhamkan kepada mereka hujur yaitu kecenderungan kepada yang buruk yang kedua adalah kecenderungan kepada sesuatu yang baik bagaimana sih strategi melawan Hawa Nafsul tidak ada strategi jangan dihancurkan karena Hawa Nafsul kan sesuatu yang sudah terkita sesuatu yang sudah Allah Tuan memakan di dalam diri maka jangan sampai dihilangkan jangan sampai dihancurkan justru kata para ulangan yang harus ditentu adalah yang pertama melihara dan memperkuatnya sebatas untuk sesuatu yang baik jadi dipelihara dijaga diperkuat untuk sesuatu yang baik untuk kebaikan si Hawa Nafsul ini yang kedua adalah melemahkannya mengekannya agar Hawa Nafsul tidak melampaui batasannya supaya dia lebih terkontrol supaya dia tidak out of control jadi harus kita sesang si Hawa Nafsul ini kayak sebuah tunggangan supaya dia tidak lepaskan permisal seperti seekor kewan tunggangan seperti seekor kuda misalnya atau keledai yang dia kemudian sudah dikendalikan dan pasti melemah kalau dikurangin makanan jadi makanan Hawa Nafsul kita harus tahu apa sih makanan Hawa Nafsul oh misalnya cek-cek topi misal misalnya Hawa Nafsul adalah dalam perihal memboros-boroskan uang kan Hawa Nafsul itu banyak misalnya Hawa Nafsul memboros-boroskan uang berarti kita harus melemahkan si makanan Hawa Nafsul ini dengan misalnya uninstall topi atau uninstall e-commerce lain atau tidak lihat-lihat atau tidak lebih banyak kemudian jalan-jalan karena kita ingin mengontrol Hawa Nafsul dalam konteks harta misalnya atau yang kedua menambah beban pada Hawa Nafsul dengan berbagai macam bentuk ibadah jadi Hawa Nafsul ini supaya dia lelah yang buruk ya Hawa Nafsul yang buruk supaya dia lelah maka kita harus tambah beban dengan kebaikan dengan ketahatan permisalnya kayak sebuah seekor keledai yang ketika ditambah beban muasannya diputap dan dikurangin makanannya maka ia akan tunduk dan patuh atau nurut pada situan jadi keledai itu ketika dia beban dikundaknya ditambah makin berat makin berat dan kemudian makanannya dikurangi maka dia akan lebih nurutkan kepada si pemiliknya yang ketiga cara memerani atau melawan Hawa Nafsul adalah balik lagi ke Allah kepada pintu kembali kita harus minta persolongan kepada Allah supaya Allah kendalikan Allah tidak dijadikan out of control dan itu tentunya dengan cara banyak ibadahkan kita bisa berpuasa dengan sulat dan sebagainya dan kita merendah meminta berlindungan kepada Allah supaya Allah tolong kita karena kalau tidak maka kita sulit untuk melawannya karena ketika cerita Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan maka Nabi Yusuf berkatakan gitu sebenarnya bahkan Nabi Yusuf hampir terjebak pada kondisi pada saat itu ketika digoda maka Nabi Yusuf berkata sesungguhnya Hawa Nabi Yusuf selalu menyuruh kepada kejahatan kesuali jadi Hawa Nabi Yusuf itu hampir mengajak kepada kejahatan keburukan kesuali yang diberikan rahmat yang diberikan pertunjuk yang diberikan terlindungan oleh Allah maka rumusnya adalah balik lagi ke Allah untuk kembalinya hari ini kita ingin mencapai segala sesuatu sulit untuk dicapai kalau kita tidak kendalikan Hawa Nabi Yusuf ada satu kalimat yang kemudian saya ketik kalau kamu ingin mencapai tujuan besar atau tisah-tisahmu maka kendalikanlah Hawa Nabi Yusuf di dimilihkan sahabat itu bisa jadi tidur secara berlebihan sahabat itu misalnya dengan mengeluarkan uang dengan boros sahabat ini misalnya ingin terus serbahan entah Hawa Nabi Yusuf ini ingin terus cinta dunia bermain dan seterusnya dan sebagainya maka untuk orang-orang yang punya cita-cita besar tujuan besar tidak bahkan sulit untuk dicapai kalau si Hawa Nabi Yusuf tidak bisa dikenalikan di pada dunia nah kalau cita-cita besarnya surga gimana kan gitu ya itu bisa dicapai kalau Hawa Nabi Yusuf tidak dikenalikan maka diantara salah satu yang kemudian bisa jadi kontrol buat Hawa Nabi Yusuf adalah takwa takwa itu banyak lah ya definisi daripada takwa jadi takwa itu kayak sesuatu yang seperti harta karun yang ketika kita temukan bahwa si takwa ini yang akan kemudian bisa apa ya jadi senjata utama takwa itu ya salah satunya ibadah artinya definisinya takwa itu kata Imam Mugazali adalah kata atas atau takwa itu definisi lain misalnya kata Imam Mugazali rasa takut dan rasa harap takwa itu kata Imam Mugazali juga adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjadi apa yang Allah harap yaitu takwa jadi kita bisa mengontrol dengan takwa banyak sebenarnya yang kemudian bisa kita upayakan untuk melawan atau mengontrol hawa nafsu diantara salah satunya ibadah ibadah itu berarti misalnya spiritual dengan berzakat dengan kemudian sekolah dengan kemudian berzakat atau kedekat dan semua itu supaya kita bisa mengontrol uang misalnya uang yang selalu boros maka kita kontrol dengan berzakat kita kontrol dengan kemudian menyedekahkannya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan kita menunaikan tak Allah sebelum kita menunaikan hak kita jadi diantara semua harta yang kita miliki bahkan diantara semua nikmat yang kita miliki ada tak Allah yang harus dipenuhi nah kalau nikmatnya berupa harta berarti kita harus dipenuhi dengan tak Allah dengan bersakat minimal 2,5% kalau haknya Allah itu berupa kesehatan maka kita harus kalau nikmat Allah itu berupa kesehatan maka kita harus penuhi hak Allah dengan beramah oleh jadi segala sesuatu nikmat harus dipenuhi haknya apapun itu nikmatnya harus kita tunaikan kewajiban kita itu hak kepada Allah kulihal teman-teman ketika kita ingin mencapai kesempurnaan atau the best version of me the best version terhadap atau dari apa yang boleh inginkan jadi pribadi yang lebih baik jadi apa yang kalau inginkan maka setidaknya ada empat objek ada empat panghalang yang pertama itu dunia dunia memang penting dan sangat penting untuk mencapai akhirat kisahkan dulu makanannya kisahkan dulu prioritasnya setelah kita mampu memisahkannya pada satu waktu kita justru harus mengejar dunia untuk menaik surga tapi jangan terjebak dengan dunia dengan kesidupannya dengan kepanahannya dengan tipu muskihatnya dengan definisi definisi yang kemudian tadi di awal saya sampaikan yang kedua adalah manusia atau makhluk kalau misalnya manusia misalnya teman toxic kirko itu jadi penghalang buat kita sempurna dalam ibadah maka sementara jauhi dulu yang ketiga adalah syaiton syaiton itu bentuk ini nyata aduh mubin kata Allah setan itu musuh yang nyata mubin mubin itu jelas kan gitu ya kata Allah jelas maka sebenarnya bisa kita jelaskan bisa kita lihat secara jelas bentuk-bentuk setan itu di dunia entah ketika kita di dalam hati misalnya senderung kepada selain Allah nah itu sudah terjebak dalam rintangan atau terjebak dalam jebakan yang keempat hawa nafsu dan hawa nafsu ini jangan dibilangkan harus di kontrol dan terhadap sesuatu yang baik kita harus tambah sesuatannya nah bahasan di dalam kitab ini memang lebih kepada pendekatan yang namanya ilmu tasawuf ilmu tasawuf itu ilmu biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan batin atau dengan hati jadi itulah yang kemudian Imam Al-Gazili ingin sampaikan bahwasannya kan di dalam Islam itu ada tiga yang pertama itu ada pembagiannya dalam konteks ilmu gitu ya dalam konteks ilmu pembagiannya di dalam Islam ada tiga yang pertama itu akhidah yang kedua itu adalah syariat yang ketiga adalah akhlak nah akhlak ini akhlak yang baik gitu ya akan lahir daripada yang kemudian didukung dengan ilmu-ilmu tasawuf gitu ya jadi bagaimana pepaskan itu bagaimana kemudian perkataan yang baik bagaimana kemudian adat-adat akhlak-akhlak yang ditampilkan itu bisa baik itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan pendekatan di antara kalau khususnya dengan ilmu-ilmu tasawuf pembersihan hati pembersihan jiwa dan sebagainya untuk mencapai apa yang Allah inginkan dengan akhlak yang baik itu mungkin kurang lebihnya apa yang ingin saya sampaikan di episode kedua Najibara Online ini dengan tema obstakel ketahatan kepada Allah kemudian ada banyak diskusi yang bisa ditanyakan atau beberapa hal yang ingin dikonfirmasikan jadi silahkan saya kembalikan kepada moderator selamat menikmati selamat menikmati